Bicara Sekarang atau Diam Selamanya Dalam film atau acara TV Barat, frasa ini memberi isyarat kepada seseorang untuk berdiri dari kursi mereka atau menerobos jendela kaca dan menghentikan pernikahan dengan menyatakan cinta mereka kepada mempelai wanita atau pria sehingga membuat kekacauan dan keriuhan. Itu adegan yang bagus, tapi kalimat ini, jika ada yang menunjukkan alasan pasangan ini tidak bisa bersama dalam Ikatan Pernikahan Sejarah Hukum Bicara Sekarang atau Diam Selamanya digunakan dalam pernikahan sungguhan dan itu biasanya diikuti dengan suara jangkrik. Bukan serangga yang keberatan dengan pernikahanmu, maksudku keheningan. Tapi, apa yang terjadi jika seseorang bicara pada saat ini? Mungkin calon ibu mertuamu tak tahan untuk memohon kepada anaknya sekali lagi, Sayang, kamu tak boleh melakukan ini. Seluruh tamu mungkin terkejut, tapi kamu terlihat sangat tenang saat menunjuk kata keterangan secara hukum. Maaf, Bu Ida, tapi sikap keberatan atau pilihan anakmu untuk menikah tidak legal. Tidak ada hukum yang mengatur emosi. Oleh karena itu, keberatanmu tidak memenuhi kriteria yang disebutkan. Lalu, kamu dengan tenang berbalik dan melanjutkan pernikahan. Jika logikamu tak cukup untuk menenangkan Bu Ida, maaf, aku tak bisa membantu. Tapi, jika cinta dan ketidaksetujuan bukan alasan valid untuk menolak pernikahan, lalu apa yang valid? Di mana kesalahan film-film itu? Film itu salah, karena percintaan adalah mesin yang mengemudikan komedi romantis. Para penulis skenario menyukai jalan cerita dramatis, jadi mereka suka dengan pernikahan yang disela. Tapi, pengantin di kehidupan nyata tidak begitu. Pernikahan seperti pertunjukan teater. Ada penonton, pakaian mewah, dan pemain kunci yang membacakan dialog dari naskah. Tapi, tak seperti teater. Orang yang menulis aturan untuk upacara pernikahan tidak mau ada drama atau akhir yang mengejutkan. Jadi, mereka menaruh kalimat itu di sana. Bagian dari upacara itu berawal dari tahun 1500-an. Dulu, hampir mustahil memeriksa pengantin yang mencurigakan. Kamu tidak bisa memeriksa unggahan mereka di Twitter atau memeriksa izin mereka lewat basis data untuk melihat apa ada alasan hukum kenapa mereka tak bisa menikah. Alasan seperti sudah menikah dengan orang lain, oh iya, itu cukup penting. Terlalu berkerabat dekat, ya itu sudah jelas. Atau jika satu pihak dipaksa menikah, jadi lepaskan saja dia sayang, dia tidak menyukaimu. Atau mungkin mempelai wanita atau pria adalah penipu buron. Bicara sekarang memberi orang kesempatan terakhir untuk mengangkat masalah ini. Kesempatan terakhir, tunggu berapa banyak kesempatan yang mereka dapat sebelum itu? Untung aku bertanya, dan jawabannya adalah tiga. Biasanya, paroki yang mengadakan pernikahan akan mengumumkan acara pernikahan setiap minggu selama tiga pekan, sehingga mengizinkan pihak yang tertarik dan gosip yang berapi-api punya banyak waktu untuk menyelidiki. Pengumuman ini disebut spanduk. Kamu masih bisa mendengar kata itu dalam sebuah pengumuman yang mungkin kamu lihat hari ini, spanduk. Oke, jadi seperti itu hukumnya. Tapi, bagaimana dengan ipar? Ipar adalah orang yang terhubung hanya lewat pernikahan. Setelah pernikahan itu, saudara istrimu menjadi saudara iparmu, dan seterusnya. Dan itu membawa kita kembali pada Bu Ida. Calon ipar muncul dalam banyak cerita yang akan kamu dengar tentang keberatan pernikahan. Seperti saat ibu mempelai pria, pura-pura mengalami reaksi alergi di tengah-tengah upacara pernikahan. Itu ide bagus, silakan catat Bu Ida. Wanita itu menghentikan janji pernikahan dan bersikeras untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Oke, baik. Mungkin suaminya bisa mengantarnya atau Paman Joe? Huh, tentu tidak. Entah bagaimana dia berhasil meyakinkan mempelai pria dan ayah mempelai wanita, kedua pemain kunci dalam keriuhan ini, untuk mengantarnya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana dia melakukan ini. Tapi, itu kita bahas nanti. Dengan ayah mempelai wanita yang kesulitan mencari tempat parkir rumah sakit, tak ada yang mendampingi mempelai wanita berjalan ke altar. Lebih buruk lagi, mempelai pria menemani ibunya di ruang tunggu IGD. Dia memang putra yang baik, tapi yang benar saja. Jadi, meski mempelai wanita meyakinkan pamannya untuk mendampingi ke altar, tidak ada yang menunggunya di sana. Seperti mitos urban ya, salah satu lelucon mertua jahat yang menginspirasi komedian tunggal membuat materi selama bertahun-tahun. Pikirkanlah, kenapa wanita itu tidak meminta suaminya untuk mengantar dia atau salah satu tamu atau mungkin ambulans? Sebagian besar cerita keberatan yang kamu dengar hanyalah dongeng. Tapi, bagaimana jika seorang menyela pernikahanmu dengan keberatan yang legal? Bisakah mereka menghentikan upacara pernikahanmu? Dalam keadaan ekstrim, seperti membawa polisi yang menyeret pengantin ke penjara, mereka mungkin bisa menghentikan upacara, tapi tak akan menghentikan pernikahan. Di tahun 1500-an, saat bicara sekarang atau diam selamanya disusun, suatu pasangan baru menikah secara sah saat mereka dinyatakan sebagai suami dan istri di akhir upacara pernikahan. Sekarang ini, semua masalah hukum, termasuk pernikahan, diatur negara. Pasangan mendapatkan surat nikah di kantor catatan sipil sebelum pelayanan pernikahan dilangsungkan. Artinya, pengantin sudah menikah secara teknis sebelum kamu melihat mereka di pernikahan. Satu pengecualian untuk aturan tak bisa menghentikan pernikahan ini mungkin jika kamu menghadiri pernikahan di kantor catatan sipil yang disahkan hakim. Tapi, hati-hati, kantor catatan sipil memiliki banyak penegak hukum. Jadi, jika rusuh, kamu bisa ditangkap karena mengganggu ketenangan orang lain. Oke, terlepas dari semua ini, hal ini masih terjadi kan? Apa ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan? Mungkin bukan orang, tapi aku pernah mendengar anjing melakukan itu. Apapun alasannya, anjing yang keberatan itu biasanya Husky. Ceritanya, saat pastor berhenti untuk melihat apakah ada yang keberatan, Husky mempelai pria melolong untuk mengisi keheningan yang canggung. Husky memang suka bernyanyi dan aku bisa melihat sahabat manusia itu tak mau berbagi temannya. Tapi, cerita ini terlalu sering terdengar hingga sulit dipercaya. Cukup aneh jika mempelai pria sebanyak itu membawa anjing mereka ke pernikahan, terutama jika itu Husky. Memang mengemas, kan? Tapi, Husky terkenal sulit dilatih dan cenderung membuat kerusuhan saat upacara. Jangan tersinggung, Balto. Kamu tetap anjing pintar. Anjing memang suka cemburu, tapi tidak sampai bicara sekarang dalam upaya menghentikan pernikahan, tapi manusia lain cerita. Jadi, ya, itu mungkin saja. Tapi, jika mantan yang cemburu atau mertua mengganggu pernikahanmu, biarkan orang profesional yang mengatasinya. Biasanya, siapapun yang menyelenggarakan pernikahan akan menarik orang yang keberatan itu menjelaskan bahwa tindakan mereka sia-sia lalu pernikahan dilanjutkan sesuai rencana. Dan, kebanyakan orang sekarang seringkali menghindari masalah ini dengan menghapus kata bicara sekarang. Tradisi pernikahan lain yang dihapus, termasuk melempar beras dan melempar garter mempelai wanita. Melempar buket bunga mempelai wanita kepada wanita-wanita lajang masih populer karena, ya, siapa yang tidak suka menangkap buket bunga cantik? Oh, wanita itu tidak suka dia menghindarinya. Hei, tidak semua orang ingin menikah. Dahulu, orang melempar beras ke pengantin sebagai cara untuk mendoakan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sekarang ini, orang lebih cenderung melempar pakan burung. Karena, setelah pernikahan, burung selalu memakan beras itu. Mereka memang membantu membersihkan beras-beras itu. Tapi, beras membuat perut kecil mereka sakit. Namun, pakan burung aman. Lalu, Garter? Aku pernah mengunjungi banyak pernikahan barat dan hanya melihat pelemparan Garter sekali atau dua kali. Tapi, dahulu, hal ini sangat umum. Beberapa orang berpikir, tradisi itu dimulai karena orang percaya bahwa gaun pernikahan mempelai wanita akan memberi mereka keberuntungan. Jadi, mereka biasanya merobek gaun mempelai wanita. Wah, minggir, gaun itu mahal. Pasti, itu yang dipikirkan mempelai wanita saat dia punya ide cemerlang untuk menyerahkan salah satu garter yang menahan stokingnya. Itu lebih baik daripada merusak gaun baru, kan? Itulah sebabnya, hal itu menjadi sama dengan melempar buket. Bedanya, mempelai pria yang melempar benda itu kepada pria lajang yang hadir. Tradisi itu sangat aneh dan kuno, sehingga sudah banyak ditinggalkan. Tapi, jika kamu melihat-lihat tradisi dari seluruh dunia, oh, tentu ada banyak yang menarik.